Liverpool sukses menjadi kampion Karabau Cup setelah mengalahkan Chelsea lewat drama adu penalti 11-10, Senin 28 Februari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Stadion Wembley, duel Chelsea vs Liverpool dalam kurun waktu 2x45 menit berakhir 0-0. Hasil serupa juga terjadi ketika laga dilanjutkan di babak extra time. Penentuan gelar juara Karabau Cup akhirnya ditentukan lewat drama adu tos-tosan. Semua algojo Liverpool menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk sang keeper, Telher. Namun apes bagi keeper Chelsea, Kepa, dia menjadi satu-satunya algojo de blus yang tidak sukses menjalankan tugasnya, lantaran tembakannya melambung di atas gawang. Kepa dimainkan pada waktu extra time menggantikan Edward Mendy, lantaran memiliki kapasitas bagus dalam sepakan 12 yard. Namun sayangnya, keputusan Tashel memainkan Kepa bak bumerang bagi The Plus. Sejak menit awal pertandingan, Chelsea mengambil inisiatif serangan. Berbeda dari Liverpool, Chelsea asuhan Thomas Tashel menurunkan sekuat terbaiknya. Mount, Pulisic, dan Havertz diberikan tugas untuk menggedor pertahanan Liverpool. Sebaliknya, Jurgen Klopp menggunakan laga final Karabau Cup ini sebagai rotasi. Mohamed Salah dan Sadio Mane tak tergantikan perannya. Keduanya disokong oleh Luis Dias sebagai triolin diserang. Lepas dari 10 menit awal pertama, The Reds mencoba lebih tampil terbuka. Sadio Mane, Salah, dan Luis Dias secara bergantian meneror barikade pertahanan The Blues. Pada menit ke-18, Liverpool mendapatkan peluang untuk mencetak gol lebih dahulu lewat Sadio Mane. Namun hitting penyerang andalan Liverpool ini belum on target. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Pada babak kedua, Liverpool tampil lebih mengebrak untuk memecah deadlock. Mohamed Salah mendapatkan peluang emas untuk mencatatkan namanya di papan skor. Tepatnya menit ke-63, Salah berhasil melakukan sepakan loop yang mengelabui Eduardo Mendy. Namun bola yang tinggal sedikit lagi merobek gawang Chelsea berhasil diamankan oleh Thiago Silva. Empat menit berselang, gol yang dinantikan Liverpool tercipta. Adalah jual matif yang sukses mengubah skor menjadi 0-1 memanfaatkan asis dari Sadio Mane. Namun gol tersebut dianulir lantaran setelah dilakukan peninjuan VAR, Virgil van Dijk terjebak offside. Chelsea juga mengalami nasib yang serupa. Tepatnya pada menit ke-77, The Blues menorehkan gol lewat Kai Havertz. Namun lesakan punggawat tim Nas Jerman itu dianulir lantaran terjebak offside. Hingga babak kedua rampung, skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Duel dilanjutkan babak extra time. Di babak tambahan, Chelsea dan Liverpool tampil lebih ugal-ugalan untuk intensitas penyerangan. Aliran bola lebih cepat berpindah lantaran kedua tim tidak memainkan ball position. Namun dalam waktu 2x15 menit, skor masih kacamata. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Chelsea melakukan pergantian di posisi keeper dengan memainkan kepa. Adalah James Milner yang maju sebagai Algojo pertama bagi Liverpool. Dia menuntaskan tugasnya dengan baik, mengecoh Kepa. 0-1 untuk Liverpool. Alonso menjadi eksekutor pertama dari Chelsea. Tembakannya berhasil menyamakan level menjadi 1-1. Meski berhasil ditebak oleh Kelleher. Liverpool kembali memimpin lewat sepakan Fabinho. 1-2 untuk The Reds. Romelu Lukaku membuktikan kualitasnya lewat eksekuti sepakan 12 yard dengan dingin. Kedudukan 2-2. Kedudukan menjadi 2-3. Setelah Van Dijk secara tegas dan lugas menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor Liverpool. Chelsea berhasil menyamakan skor lewat tembakan Kaya Havertz. Alexander-Arnold kembali membawa Liverpool leading dengan 3-4. Tidak berselang lama, Rich James dari Chelsea mengubah skor adu penalti menjadi 4-4. Mostallat dan Jorginho yang maju sebagai eksekutor selanjutnya sukses mengembang tugasnya. Jota melanjutkan kesuksesan Algojo The Reds dalam mengambil tendangan penalti. Hal yang sama juga diikuti oleh Antonio. Skor 6-6. Origi dan Kante yang sukses menunaikan tugasnya membuat kedudukan menjadi 7-7. Secara berturut-turut, Werner, Robertson, Elliott, dan Thiago Silva sukses menjalankan tugasnya. Kelleher yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya juga. Namun ketika Kepa melaju sebagai eksekutor, tembakannya malah ke langit. Skor 11-10 untuk kemenangan Liverpool lewat penalti yang super dramatis. Wow! Terima kasih telah menonton!